Halo malam teman-teman Sekarang kita belajar lagi yuk Sekarang kita mau coba edit Seperti punya instagram mbak Nat Jadi mbak Nat ini Kalau teman-teman perhatiin itu Dia edit fotonya itu Menggunakan frame atau border Jadi ada Frame putih di sekeliling fotonya Jadi terlihat Lebih rapih bener gak Nah caranya adalah kita pakai Aplikasi snap sheet yang tadi kita Udah install Kemudian kita pilih gambar yang udah di edit Yang mau kita pakai Oke aku pilih yang ini Dan ini kan gambarnya belum kotak ya Sedangkan instagram itu harus kotak Jadi kita harus crop dulu Jadi kita klik bagian Tools Kemudian pilih yang crop Kita pilih yang square Jadi ini sesuaiin dulu Bagian mana yang mau di crop Setelah itu kita klik Centang kanan yang paling bawah Ya di sebelah kanan ini Kita klik Nah setelah udah kotak Kita tinggal Masukkan bordernya Caranya kita pilih tools lagi Kemudian pilih yang expand Nah setelah itu Kita tinggal tarik aja Kita tarik fotonya dari atas ke bawah Nah seperti ini Sesuaikan ya Jadi harus sesuaikan teman-teman Mau bordernya itu sebesar apa Ya Oke setelah itu Kita klik lagi centang bawah Nah udah jadi deh Kita punya foto Menggunakan border Kemudian kita bisa langsung save Selain border Warna putih ini Ada juga yang menggunakan Border warna hitam Jadi caranya sama aja Pilih yang expand Kemudian nanti di bagian bawah ini Pilih yang kotak Kemudian pilih black Nah jadi deh Border warna hitam Jadi teman-teman boleh milih Terserah teman-teman Mau warna hitam Atau warna putih Seperti yang punya mbak Nat Ya jadi sesuaikan aja Sama kemauannya teman-teman Oke Sampai sini dulu Cara edit foto Menggunakan border Atau menggunakan frame Warna putih Atau warna hitam Silahkan mencoba